Pemirsa Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan meminta OJK Jawa Barat untuk memfasilitasi kendala pembiayaan infrastruktur. Hal tersebut pun dinyatakan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil agar pembangunan infrastruktur Jawa Barat lebih cepat dan meningkat. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengatakan OJK Jawa Barat harus dirasakan kehadirannya bagi semua segmen terutama dalam mendorong terlaksananya program pemerintah. Salah satunya dalam program pembiayaan infrastruktur. OJK harus siap mendorong dan mencari solusi untuk pembiayaan infrastruktur untuk mendorong banyak manfaat bagi ekonomi. Apalagi Jabar merupakan kawasan yang sangat potensial dengan ditopang oleh jumlah penduduk yang sangat besar. Tentunya kehadiran OJK di Jawa Barat ini harus dirasakan penyutnya oleh stakeholder Jawa Barat oleh Pak Gubernur, oleh masyarakat, masyarakat kecil yang perlu support, bantuan, ya bagaimana supaya bisa akses ke keuangan. Sehingga nanti financial inclusion Jawa Barat ini menjadi lebih besar lagi. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menyatakan pihaknya membutuhkan bantuan OJK dalam mengarahkan pembiayaan untuk infrastruktur. Beberapa skema pembiayaan akan dilakukan Pemprov Jabar agar pembangunan infrastruktur lebih cepat. Kalau tadi level kecil, kalau ini level besarnya banyak inovasi di dunia yang Indonesia tidak terapkan, makanya agak lambat. Yaitu public-private partnership, mengajak investor, membiayai infrastruktur, kita bayar jangka panjang. Dua, obligasi daerah, dapat fresh money dari sebuah obligasi. Tiga, pinjaman bank, tapi banknya harus bergeser. Hanya perita kecil-kecil, lebih membiayai pasar, jembatan, lain-lain. Keempat, dana umat tadi. Ada wakaf mikro, ada jakat. Jadi jangan APBD saja. Kalau itu hanya APBD saja, kecepatannya lambat sekali. Bukan tidak maju ya, tapi langsung. Senin sore, OJK pun merotasi pejabat dengan menempatkan Triana Gunawan sebagai Kepala OJK Kantor Wilayah 2 Jawa Barat, menggantikan Sarwono yang kini menjabat Kepala Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Dengan rotasi tersebut, OJK Jabar diharapkan dapat dirasakan manfaatnya terutama oleh masyarakat, terutama terkait pengawasan dan penanganan investasi bodong.